bergabung kembali saya WDP channel di kesempatan ini saya akan membahas sebuah permasalahan motor ngasar kembali teman-teman jadi hati-hati kalau teman-teman menganalisa motornya yang asap ya belum tentu motor yang asap itu perlu teman-teman lakukan porter teman-teman nah seperti pada motor ini karena tadi saya hidupkan kalau asap keluar seperti ini teman-teman itu belum tentu disebabkan oleh permasalahan pada blok atau renseher ya keluar asap hitam yang cukup pekat ya asap hitam yang cukup pekat dan juga motornya ini berbat ya jadi menurut analisa saya ini belum tentu disebabkan oleh permasalahan seher ataupun blok yang bermasalah seperti apa yang saya ungkapkan di awal ronman nanti akan coba untuk saya melakukan pengecekan apakah prediksi saya itu benar atau permasalahan itu memang ada diantara blok dan seher atau oli yang sampai terimbas masuk ke ruang bakar sehingga menimbulkan asap seperti itu nah jadi biar kita atau teman-teman itu tidak terlalu kebingungan ya jika mengalami permasalahan seperti ini itu sampai memikirkan biaya yang terlalu banyak untuk melakukan penyerpisan jadi nanti video ini akan coba saya sedikit bagi juga tentang permasalahan-permasalahan seperti ini karena banyak sekali ternyata teman-teman atau pemilik motor yang kebingungan jika motornya itu sudah keluar asap walaupun as motor ngasap itu belum tentu disebabkan oleh permasalahan yang seperti yang saya ungkapkan di atas dari bagian blok ataupun di bagian seher saya akan bongkar dulu motornya nanti kita akan coba cek di mana letak permasalahan motor ini sehingga motornya berbat dan keluar asap hitam ya Nah teman-teman setelah saya cek ya ternyata businya ini hitam hitam pekat sudah sudah pasti kalau kondisi seperti itu kondisi businya camnah yang jadi permasalahan apakah permasalahan ini disebabkan dari tiga hal yang umum yaitu karburator kedua pengapian yang tiga adalah disebabkan oleh terjadinya kebocoran oli yang disebabkan oleh kerusakan tapi itu menurut saya sih tidak ya tidak akan coba cek untuk pengapian jadi apinya saya lihat sudah cukup besar ya teman-teman lihat sendiri nah jadi kita banding dulu di bagian pengapian saya akan garap di bagian karburator teman-teman saya akan bongkar karburatornya kita lihat setelannya kenapa kok businya bisa hitam legam seperti ini Oke siapkan dulu videonya karena saya membuka karburator nah ini bagian karburator udah saya bongkar ya jadi video saya minggu-minggu ini ya karburator semua teman-teman karena penyerpisan yang kebanyakan sekarang untuk motor sekarang kebanyakan karbu ya motor karbu yang saya tangani jadi motor karbu yang saya ada permasalahan karbunan saya bagi ya nah pada motor jepiter ini normal ini ternyata karburatornya parah ya nih setelan angin macet sudah saya coba untuk atasi nah syukur ini bisa saya atas ya dan anginnya nih kondisinya dua nih kalau tipe terset teman-teman selain teman-teman melepas ap tidak jet atau menjet ini bagian ini juga harus teman-teman lepas ya ini biasanya ada di bagian dalam sini ya di sini ini dimasukkan lewat ini dari sini dan mengetok dari bagian atasnya disini nanti karena dia masuknya begini ya disini nanti seperti ini kalau kita pasang sehingga dia akan kelihatan ke atasnya nih nah itu yang berhubungan langsung dengan jarum skep ya juga kita lepas ini kotor sekali ya kotor juga saya bersihkan ah jatuh nanti tentunya ilmu biasa elektrik biasa adalah saya melakukan penyet dan nyerpisan bagian pelampung ya kemudian untuk cuk kita teman-teman walaupun itu tidak berfungsi harus dilepas ya ini beberapa hal yang akan saya lakukan penyerpisan termasuk kedua lubang ini juga saringan udara tentu juga harus saringan udara tentu juga harus di diservis ya oke nah servis bagian karbon dulu karena saya yakin permasalahan ada di area sini yang menyebabkan motornya ngasap ya saya servis dan kita nanti saya akan coba nanti pasang ya nah jadi untuk settingan pelampung itu memang paling sering saya lakukan doang-doang karena bagi saya itu settingan ini sangat penting sekali ya tetapi saya akan memang sangat senang jika kondisinya disini masih menggunakan pelat seperti ini ini akan lebih memudahkan kita dalam melakukan penyettingan ya beda kalau disini ini biber ya kayak milik Grand ataupun Supra biasanya agak susah ya susah biasanya saya masih menggunakan trik untuk sedikit memanaskan ya tapi kalau mengganyal ya itu biasanya saya sedikit indari ya kecuali memang sudah saya lakukan beberapa kali enggak bisa ya mungkin disana akan saya lakukan pengganyalan juga ya jadi disini untuk mencari tampungan bahan bakarnya jika nanti tampungan bahan bakarnya itu sudah pas itu baru nanti saya pasang saya akan coba untuk mengecek tampungan bahan bakar ya jangan lupa untuk mengecek tampungan bahan bakar ya entah Nah seperti ini, ini tampungan bahan bakarnya terlalu banyak, saya setel lagi kita setel kembali untuk pelampungnya setelah, 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 setelah Terima kasih selamat menikmati sudah oke teman-teman, lihat sendiri sekarang tampungan bahan bakar ini sudah pas ya, jadi kita akan coba untuk pasang dan kita lihat hasilnya apakah setelan yang saya lakukan itu sudah pas, atau bagaimana ya oke oke sahabatku ini motornya sudah saya pasang untuk karburator dan saya sudah selesai melakukan penyetelan ya nah ini adalah sebuah bukti bahwa tidak semua motor yang keluar asap itu harus kita lakukan koloter teman-teman jadi faktor motor keluar asap atau motor asap itu banyak sekali ya seperti pada motor ini, jadi teman-teman itu tidak perlu risau cek dulu ke bengkel, apakah memang itu disebabkan oleh sistem pengapian yang bermasalah, sistem bahan bakar yang bermasalah, ataukah memang disebabkan oleh faktor terjadinya kebocoran roli yang memang teman-teman harus melakukan koloter atau pergantian blok dan sehat seperti itu nah ini motornya kenapa saya panasin teman-teman karena di kenal port itu banyak krak ya akibat setelan yang tidak tepat pada motor ini jadi ini juga sudah saya lakukan tadi untuk setel ulang clap ya clap sudah saya setel ulang agar tarikan motor ini menjadi lebih ringan dan tentunya ciri khas pertama kalau motor itu sudah setelannya normal itu biasanya adalah stasioner atau lamsam akan stabil, hidupnya juga mudah dan begitu kita gas teman-teman teman-teman bisa bandingkan antara posisi awal sebelum motor ini saya servis dan setelah motor ini saya servis ya sudah benar-benar tidak ada asap yang keluar dari kenal port dan suara motor pun sudah tidak lagi berbuat seperti awal seperti itu teman-teman jadi video ini saya bagi karena memang seperti apa yang saya buka pada awal video bahwa banyak sekali teman-teman yang merespon permasalahan yang pernah saya ungkap tentang permasalahan motor ngasap teman-teman jadi semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman semua kembali dari Desa Pupuan Kecamatan Pupuan, Keputuan dan Rabanan saya IP Channel mengucapkan terima kasih dan tentunya salam IP Channel